Persiapan braiding satu pejantan full blade dorper dengan 100 betina, dengan estimasi atau persiapan lahan kurang lebih 100 roux atau bisa disebut 1400 meter persegi untuk persiapan braiding ke depan. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semuanya, kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat untuk kandangnya di Desa Sitemulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika ada pertanyaan bisa WA di 085-856-400-108. Untuk keselamatan kali ini, ini adalah lahan di Desa Petok, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ini adalah lahan yang samping lahan yang saya sewa ini 100 roux, ini saya tanami rumput pakcong, ini hasil dari bibit yang kemarin-kemarin saya buat pakan, yang batangnya yang keras saya jadikan bibit, yang utama bagian ujungnya, paling bawah sendiri. Ini kemarin di video sebelumnya masih lahan yang tidak produktif, karena lama menganggur, dan Alhamdulillah ini disemai, sebelum ditanami dikasih pupuk kandang atau pupuk kompos, kalau serintil, sebanyak 3 truck angle, kisaran kalau dibuat karungan kisaran 300 karung lah, kurang lebihnya. Ini untuk persiapan braiding 1 jantan, full blood whorper, dengan betina 100 indukan. Nanti kalau untuk cempenya mungkin, kalau butuh untuk jual bibitan, mungkin setelah lepas hape, full pakan pengemukan, karena kedepannya mau jual timbangan. Ini lahannya, sewanya per tahunnya sekitar 2 juta, berarti untuk 2 tahun 3 juta lapan ratus, karena ada diskon lah. dan kemarin untuk biaya pengolahan lahan dengan traktor besar harganya 500 ribu. dan untuk pembongkaran kotorannya 500 ribu, dan untuk tanam dan tanamnya sekitar pengolahan lahan 1 juta. Jadi totalnya 5 juta setengah. Ini di samping-sampingnya juga dibuat peliharaan angon. Ini domba-domba lokal nanti harapannya dengan adanya kandang di Desa Petok, harapannya nanti bisa membuat masyarakat sekitar, khususnya pemelihara domba, agar berkena domba yang berkualitas. Lampat laun di upgrade kualitasnya biar income yang didapat dari betanak domba bisa untuk menambah kebutuhan bukan hanya sekedar investasi, tetapi juga bisa untuk menambah kepenghasilan yang utama di situ. Karena nanti tujuannya, jika bibit-bibitnya berkualitas, minimal pejantannya berkualitas, nanti hasil anaknya juga mempunyai nilai jual yang lebih dibanding yang lain. Ini di Desa Petok. Desa Petok sendiri adalah sentra pembuatan tepung tapioca. Seperti yang sebelumnya usaha yang saya lakukan, adalah membuat tepung tapioca dari bahan utama rumpu singkong. Mayoritas hasil anaknya kecil-kecil kalau yang di sekitar. Ini kemarin membutuhkan sekitar 5 ribuan stik, soalnya tancapnya lebih padat, soalnya ya tidak membelilah utamanya di situ. Ini proses pengiriman konsentrat ke wilayah papi. Ini PK 14 harga Rp. 145 dan PK 18 harga Rp. 215. dan ini paketan mineral blok dan probiotik ke Sidoarjo dan Jember untuk mengantisipasi terjadinya keguguran. Ini siap. COD ini. Nah ini. Kalau teman-teman yang ingin sekitar ke diri ingin pesan konsentrat, mohon gue silahkan bisa. Tapi terlebih dahulu bisa WA lah. Misalnya saya pengemasannya, biasanya saya taruh di tong dan kalau ada pemasanan baru membuat lebih banyak lah. yang utama adalah membuat untuk sendiri. Ini paketannya. Untuk harganya probiotik Rp. 120 belum termasuk ongkir. Dan kemasannya yang paling pas 10 liter, Rp. 240. Ini kembali lagi di lahan. Lahan ini menghabiskan dana sekitar Rp. 5.500.000 Berarti hasilnya sekitar Rp. 2.750.000 untuk satu tahunnya. Nanti kalau di rata-rata, kita asumsinya jual bibitan Rp. 2 atau Rp. 3 untuk biaya pakan hijauan. Ini lahan di samping ini usaha tepung tapika yang saat ini masih rehat karena singkong mahal. dan mungkin juga doa dari teman-teman yang ingin mungkin lebih fokus di peternakan lah. Mungkin ke depannya. Ini rencana juga mau yang saya buat breeding 100 ini di sini. Di bekas lahan penjemuran tepung tapika di desa Petok. Harapannya yaitu adalah biar saya bisa mencetak bibitan, jual bibitan yang lebih terjangkau dengan sistem timbangan. Karena saat ini saya dapat informasi dari teman-teman. Sekarang harga bibitan harganya juga tinggi. dan barang yang berkualitas untuk breeding itu juga sangat minim. Karena berebut dengan pengemukan khususnya. Karena yang mayoritas di potong itu mayoritas betina. mungkin ke depannya saya harapan saya nanti antara pilauan betina dan jantan mungkin hampir sama. Biar nanti arahnya yang membeli agar lebih cenderung untuk pengemukan untuk potong itu di sektor pejantan. harapannya yang utama yang kedua adalah biar lebih nyaman lah. Kalau saya sendiri sebenarnya lebih senang untuk melihat ternak sendiri beranak dan menjual anak-anaknya atau bibitan dibanding dengan menjual buntingan. Tapi keadaan harus perlu trading karena nanti mungkin di lain kesempatan akan saya bahas atau saya review lah kenapa saya trading juga begitu. Tapi dari awal beternak sebenarnya inginnya menjual bibitan. Dan mungkin ada saran dari atau review minta dijelaskan dari subscriber bagaimana kita ingin beternak tapi masih bekerja dan agar amannya bagaimana untuk resen untuk amannya nanti saya jelaskan bagaimana kendala saya bagaimana saya merintis usaha dan awal saya beternak agar agar teman-teman para peternak pemula jangan sampai seperti saya khususnya gagal dalam pemulaan bibit atau planning kedepannya tapi kalau saya sebagai breeder atau peternak itu yang saya sarankan atau saya rekomendasikan untuk planning itu berternak atau beding nanti setelah lepas HP kita gemukkan dengan kita gemukkan kita nanti jualnya di usia 8 9 bulan kita jualnya timbangan agar kita berternak juga bisa langsung ke eksekutor harapannya bisa meningkatkan profit atau keuntungan yang kita dalam berternak khususnya biar kita jantungnya kelukesah berternak lebih positif mungkin di video selanjutnya saya review saat penyemprotan atau disinfektan untuk tenak agar tenak kita aman terhindar dari berbagai virus makanya lahap serta prosedur jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar bisa WA mungkin saya rasa sudah cukup jika ada salah kata saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngarik Salam Tenak Salam Seks Terima kasih